Oke selamat siang ya, kita mau mereview orderan, bukan orderan sorry, kita mau mereview bohlam ya untuk mobil-mobil terbaru seperti mobil anda misalnya Honda City Hatchback atau Honda BRV ya, Honda-Honda VRV ataupun di mobil Toyota ya Nah mobil Toyota ini banyak sekali yang menggunakan lampu ini, contohnya Innova Scenic, Innova Reborn ya, tipe atas Toyota Fortuner yang GR Sport ya, yang baru yang 2.8 atau 2.5 pokoknya yang baru, bukan yang diatasnya VRZ seperti mobil apa lagi ya, Yaris Cross, Corolla Cross, Toyota Altis, Camry ya mobil-mobil yang aslinya fog lampnya menggunakan LED dan inilah bohlamnya ini adalah bohlam originalnya, biasanya adalah mereknya Osram ya, biasanya mereknya adalah Osram bawaan pabrik mobil nah tentu kalau anda mau mengganti lebih terang ya jangan anda beli merek Osram lagi karena kalau anda beli merek tersebut, ya anda beli merek bukan beli terang ya, sekali lagi saya ingatkan kalau beli merek tersebut bukan beli terang tetapi beli merek ya, nah kita menawarkan produk-produk dari Juragan Lampu ini Junki Wenas, tujuannya adalah untuk meng-upgrade jadi meng-upgrade itu membuat menjadi lebih terang kenapa anda butuh lebih terang? ya anda tahulah jalanan di Indonesia ini redup, ya lampu jalan kurang kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan kaca film depan minimal 40% ada bahkan yang pakai 60% ataupun 80% kenapa? tujuannya ya banyak alasannya untuk privacy, untuk menghindari etilang untuk ini, untuk itu jadi kaca film itu tebal sekali jadi efeknya seperti anda menggunakan kacamata hitam ya, jadi nggak terang jadi butuh lampu yang terang nah inilah solusi upgrade untuk mobil-mobil yang tadi saya sebutkan mobil-mobil terbaru 2022 ke atas fog lampnya menggunakan LED bawaan pabrik warnanya putih ya, biasanya menggunakan tipe L1B Osram ya, ini adalah original dan ini tiga ini adalah versi upgrade produk dari Juragan Lampu ya, disini terdapat emboss Juragan Lampu ya, terdapat emboss Juragan Lampu nah, dari tiga bohlam ini memiliki perbedaan perbedaannya adalah kalau asli bawaan pabrik itu hanya satu warna putih ya bohlam ini sebenarnya sudah saya review sebelum-sebelumnya saya pasang sendiri di mobil sendiri Toyota Yaris Cross perbedaannya signifikan dari yang original bawaan pabrik kita upgrade dengan yang versi baru ini terangnya jauh dan sudah sangat-sangat cukup ya saya berani berbicara begini kenapa? karena saya ada percobaannya Anda bisa nonton di video sebelumnya ataupun Anda yang bingung Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 nanti saya akan memberikan link-nya untuk Anda nonton sebagai bukti bahwa mobil saya sendiri kita upgrade yang plug and play yang istilahnya tidak merusak ya, plug and play saja kenapa? karena mobil-mobil zaman sekarang kan ada garansi bawaan pabriknya ya seperti Toyota Yaris Cross Hybrid mobil Innova Zenik Hybrid sangat peka di yang namanya kelistrikan ya, karena di kemudian hari jika ada terjadi masalah kalau nanti disalahkan wah gara-gara memodifikasi kelistrikan kan Anda sendiri yang repot ya, seperti itu jadi saya lebih ke arah adalah plug and play jadi kalau ada masalah apa Anda bisa kembalikan dengan standar dengan seperti bawaan pabrik ya, ini adalah punya Osram asli bawaan mobil dan ini adalah versi upgrade nah, versi upgrade ini dari produk kita ini kita memiliki tiga macam ya, tiga macam apa bedanya dari tiga macam tersebut? kita mempunyai yang versi warna kuning warna kuning ini adalah 3000 Kelvin ya, 3000 Kelvin jadi warnanya adalah kuning satu warna ya, sebentar saya coba nyalakan dulu ya, ini contohnya warna kuning nah, ini adalah warna kuning 3000 Kelvin ya, warnanya seperti ini jadi tujuannya adalah fog lamp itu kan untuk membantu hujan atau pada saat kabut ya, Anda bisa memilih warna kuning seperti ini 3000 Kelvin dan ini watt-nya adalah terbaca di wattmeter sekitar 25 watt ya, disini ada wattmeter rail-nya adalah 25 watt ya, ini udah versi paling terang produk yang kita punya memang harganya bukan kaleng-kaleng juga ya, jadi bukan mahal juga bukan murah juga ya, sesuai lah dengan kualitasnya kadang-kadang banyak orang bertanya kok jualannya mahal di toko sebelah lebih murah monggo saya tidak pernah memaksa Anda saya bukan sombong atau bukan bagaimana ya, memang zaman sekarang ada harga, ada kualitas saya punya bohlam ini 25 watt ya, banyak yang menjual memang watt-nya bentuk fisik sama kadang-kadang watt-nya kecil ya, jadi belilah barang yang ada sesuai dengan spesifikasinya ya, kadang-kadang memang ada orang menjual kalau Anda di online shop Anda lihat fisik sama apa sama, kok dia mahal ini murah yang ini harganya beda-beda ya, ini pokoknya 25 watt produk dari Juragan Lampu ini sudah yang paling terang karena kenapa saya mencari juga yang paling terang karena saya memakai sendiri di mobil ya, tujuan kita kan buat terang makanya kita jual lah yang terbaik ya jual lah yang terbaik dengan pendinginan yang baik chip yang baik watt yang baik stabil tidak storing ya, inilah yang terbaik ya ini 25 watt warna putih nah, kita akan demokan sekarang yang satu warna warna putih jadi kita punya putih yang tadi kita nyalakan adalah kuning dan saat ini kita nyalakan adalah warna putih ya nah, ini adalah warna putih sama ini wattnya 25 bahkan 26 ya jadi warna putih ya seperti ini nah, warna putih ini juga saya pakai di mobil sendiri ya tujuannya apa untuk membantu headlamp ya warna putih kalau warna kuning biasanya dipakai untuk hujan atau kabut jadi kalau Anda yang membutuhkan warna kuning nah, Anda bisa order warna kuning ya nah, satu lagi saya mempunyai produk dari juragan lampu juga disini terdapat emboss juragan lampu nah, ini menggunakan driver eksternal ya nah, driver eksternal ini dia ada perbedaan adalah dia bisa dua warna ya bisa dua warna jadi bisa putih bisa kuning tujuannya apa? ya, supaya yang buat Anda yang bingung mau memilih putih atau memilih kuning ya nah, ini adalah warna putihnya ya kita matikan kita nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning jadi, satu buah lamp terdapat dua buah chip bisa putih atau bisa kuning jadi, ini putih kuning yang ini adalah Anda beli kuning sendiri yang ini adalah Anda beli putih sendiri ya jadi, Anda bebas memilih tiga produk ini yang kita punya Anda mau beli warna putih saja oke mau beli warna kuning saja oke mau beli warna putih kuning dalam satu buah lamp juga oke dengan balas eksternal ya, ini adalah produk dari Juragan Lampu sudah watt yang paling terang 18 watt untuk yang dua warna yang satu warna adalah 25 sampai 26 watt kenapa yang dua warna ini wattnya lebih kecil karena ya menggunakan chipset yang lebih kecil ya, sedangkan kalau yang satu warna menggunakan chipset yang lebih gede nah, yang dua warna kenapa bisa lebih kecil karena satu chip harus dibagi dua yang satu untuk putih yang satu untuk kuning seperti itu nah, posisi devalute bawaan pabrik adalah putih chipnya di atas kuning chipnya di bawah ya sehingga memberikan efek kuning sorotannya akan lebih jauh dibandingkan putih jadi putihnya akan lebih dekat ke bumper nah, buat Anda yang ingin dibalik silakan request kita akan siapkan barang yang Anda request gitu ya jadi bisa dibalik putihnya di bawah atau kuningnya di bawah ya jadi led ini merupakan led custom yang Anda bisa request ke saya karena saya bukan hanya menjual saya menerima konsultasi untuk Anda sebelum beli yang penting adalah saya jangan di PHP dan jangan membandingkan dengan harga-harga di online shop yang harganya cuma katanya Rp150.000 ada monggo Anda beli saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli produk ini saya review apa adanya saya bilang bagus bagus saya bilang jelek ya jelek ya saya terlambat menjual barang ini karena kenapa saya butuh review saya butuh pakai sendiri saya butuh pengetesan bagus baru mau kita jual ya karena saya tidak menjual barang abal-abal ya Anda bisa order di Bukalapak Tokopedia Shopee ataupun Lazada Anda juga bisa transfer ke rekening saya langsung Anda bisa follow Instagram saya Junki Wenas Juragan Lampu Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ini adalah produk dari Junki Wenas Juragan Lampu ya tipenya adalah L1B untuk fog lamp mobil-mobil terbaru yang bawaan pabriknya menggunakan LED nah mobil tersebut adalah yang sudah pakai ini adalah mobil Honda dan mobil Toyota Toyota Fortuner Fortuner Yaris Cross Innova Zenit Innova Ribbon Innova ya pokoknya mobil-mobil yang terbaru keluar dari Toyota dan sebagian mobil Honda seperti WR-V BR-V HR-V atau mobil-mobil apapun itulah yang menggunakan tipenya adalah L1B fog lampnya menggunakan LED bawaan pabrik dan berkarakter projector ya oke saya ulang lagi 6000 Kelvin 3000 Kelvin dan ini satu bohlam bisa 6000 dan 3000 Kelvin ya oke ini adalah LED terbaik produk dari juragan lampu kita tidak menjual LED abal-abal memang harganya juga tidak sembarangan gitu ya tapi bukan terlalu mahal juga menurut saya sesuai lah dengan kualitasnya ya nah sebagai perbandingan Anda harus tahu bohlam original ini hanya 2W atau 3W kita coba nyalakan kita ukur menggunakan wattmeter nah nanti kita akan demokan juga menggunakan alat yang namanya luxmeter jadi Anda bisa tahu terangnya berapa kali dibandingkan originalnya nah originalnya aduh lemah sekali ini sinarnya ya tidak terang ya kecil banget bro ini hanya terbaca di wattmeter saya hanya 2,2W ya kecil banget bro kecil banget ya hanya 2,2W jadi LED ini aduh kayak lampu lilin ya kayak lampu lilin ini bro ya kalau ini saya jamin aduh kinclong lah ya ada video perbandingannya ya original dengan yang versi upgrade di mobil saya sendiri di Aris Cross Anda bisa lihat di Youtube saya sebelumnya buat Anda yang kalau bingung linknya apa Anda Whatsapp saya aja 0898 269 3838 ya LED ini merupakan LED upgrade yang terang harga bukan kaleng-kaleng kualitas juga bukan kaleng-kaleng jangan dibandingkan dengan yang harga 150 ribu katanya saya nyari bolang untuk lampu Innova Xenix 150 ribu mau yang terang bro mobil Anda aja 650 juta masa nyari lampu 150 ribu kan aneh juga gitu ya ada harga ada kualitas lah ya oke terima kasih nah untuk membuktikan tingkat keterangan LED ini ya kalau saya orang sebagai orang teknik ya saya tidak mau berandai-andai atau berasumsi tipu-menipu Anda ya karena saya dari awal adalah komitmen kita berjualan ya harus jujur nah what harus sesuai atau looks harus sesuai dengan fakta nah disini ada alat ukur ya ada alat ukur untuk menguji tingkat keterangan ya disini memang ada wattmeter tapi wattmeter ini saya juga tidak mengkalibrasi intinya adalah disini adalah luxmeter menampilkan saat ini adalah angkanya 0 dan suhu saat ini adalah 29,7 derajat celsius ya saya tidak tahu angka ini terbaca tidak oleh Anda ya tapi disini adalah ada wattmeter ya 13,5 volt 5,5 saat ini tegangannya dan ini nanti akan menghasilkan outputnya ya dan ini ampernya ya disini adalah suhunya saat ini 29,9 dan ini adalah menampilkan angka 0 ya ini adalah alat untuk mengukur tingkat keterangan lampu nah disini ada lampu original nanti kita akan pasang ini lampu original disini disini ya di depan situ di depannya ada sensor jadi kita akan pasang seperti ini kita kita nyalakan kita akan melihat tingkat keterangannya berapa lux outputnya di angka ini nah ini kita coba nyalakan nah terbaca oleh alat wattmeter ini saat ini adalah 5 watt ya saya tidak bisa tahu ini real atau tidak wattnya tetapi kita adalah hanya membaca nilai lux nya ya oke lampu bohlam original bawaan mobil-mobil ya osram yang saya sebut terbaca adalah 5 watt dan kita akan ukurkan berapa sih hasil outputnya ya disini terbaca 1790 lux ya jadi yang 5 watt ini bawaan osram 1780 lux ya ya segini nih angkanya ya nah kita akan mencoba yang warna putih dulu terbaca 24-25 watt yang tadi saya sudah bilang dan ini adalah nilai lux nya 2000 ya 2000 ya tadi berapa 1700 berapa tadi saya lupa 2000 nah ini adalah yang warna kuningnya yang warna kuningnya terbaca 1500 400 anda bisa lihat sendiri nah ini ini adalah yang versi dua warna ini warna putihnya 1400 ya nah ini warna kuningnya berapa ini oh skalanya berubah ini 9000 tapi skalanya sudah kali 10 tadi 100 ya jadi intinya yang pasti ada lebih terang tapi kita akan ngukur lebih pastinya lagi ya yang versi satu warna aja yang putihnya jadi disini ada skala ternyata ini adalah kali 10 ya nah ini kita nyalakan dulu yang originalnya deh ya jadi terangnya ini adalah mustinya bisa lebih 10 kali kali ya kalau saya coba diaris berapa ini angkanya 1863 dikali 10 ya dikali 10 1800 sekian dikali 10 nah sedangkan kalau ini 2000 sekian dikali 100 jadi terangnya jauh banget bro dikali 100 nih skalanya tadi cuma dikali 10 ini kali 100 jadi terangnya jauh ya jadi buat anda yang mau upgrade ini lampu nah inilah udah udah saya sangat-sangat rekomendasi ya putihnya original versi putihnya upgrade produk dari juragan lampu jauh terangnya bro jauh terangnya ya saya sendiri pakai di Yaris Cross aduh udah sangat terbantu lah kalau originalnya sih parah ya oke cukup ya reviewnya anda mau order silahkan whatsapp saya di 08982693838 oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati